PELAKSANA TUGAS PLT KEPALA BIRO HUMAS DATA DAN INFORMASI KEMENTRIAN AGAMA Tobib Al-Assyar menegaskan bahwa Menteri Agama Yakut Kolil Khoumas sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anji. Ia menegaskan, kabar Yakut membandingkan dulu, dua yang berbeda tersebut sangat tidak tepat. Menag sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi, menag sedang mencotohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara, kata Tobib. Sudah sudah serikitanan muslim itu bunyikan toa sehari lima kali dengan keceng-keceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini tergabung gak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadikan dua. Surat Edaran No. 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola hanya menjelaskan bahwa hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi. Sehingga, perlu pedoman kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara yang bisa membuat tidak nyaman. Tobib menilai, Yakut saat itu hanya sekedar mencotohkan bahwa suara yang terlalu keras apalagi muncul secara bersamaan di masjid atau musola bisa menimbulkan kebisingan dan dapat menganggu masyarakat sekitar. Terima kasih telah menonton!